Banyak artis tanah air yang memilih untuk menjadi muslim dan memutuskan untuk mengganti nama mereka setelah menjadi muhalaf. Hal tersebut dilakukan oleh sederet artis berikut ini. Mereka mengganti nama menjadi lebih islami setelah resmi menjadi muhalaf. Penasaran siapa saja mereka, si Max deret artis muhalaf yang memutuskan untuk mengganti nama menjadi lebih islami. 1. Virgon Vokalis last child, Virgon memutuskan untuk menjadi muhalaf pada 2013 yang lalu. Pemilik nama lengkap Virgon Putra Tambunan itu mengganti namanya menjadi Muhammad Isa. Meskipun begitu, dia tetap dikenal dengan nama Virgon. Kini bersama sang istri, Inara, pelantun surat cinta untuk Starla ini, memperdalam agama islam dengan berhijrah. 2. Berimanok Sama seperti Virgon, rapper Senloko Berimanok juga mengganti namanya menjadi Muhammad Beri Al-Fatah. Setelah memutuskan memeluk agama islam, Beri memang sempat mengejutkan publik dengan menjadi muhalaf pada tahun 2015 yang lalu. Tiga, Sandi Tumiwa Mantan suami Tessa Kauneng ini juga memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Sandi Tumiwa sebelumnya mengandung agama Kristen, tapi dia memilih kembali memeluk agama islam pada 2014 yang lalu. Dia pun mengganti namanya menjadi Sandi Maulana Malik Ibrahim Tumiwa. 4. Steve Emanuel Steve Emanuel menjadi muhalaf dibimbing langsung oleh Habib Rijik Sihat. Dia mengubah namanya menjadi Yusuf Iman saat masih menjalin hubungan dengan Andi Soraya. Keputusan Steve Emanuel mengganti nama karena dia sudah tidak ingin lagi menggunakan namanya yang lama. 5. Tere Tere pindah agama dari Kristen ke Islam. Selepas mantap menjadi muhalaf, Tere pun berganti nama menjadi lebih islami yaitu Anissa Teresia Ebena Ezeria. Sebelumnya dia terlahir dengan nama Teresia Ebena Ezeria Pardeni. Kini Tere pun mantap mengenakan hijab. Itulah sederet artis muhalaf yang memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi lebih islami. Keputusan tersebut adalah untuk kebaikan mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Salam